Beralih ke informasi lain, Sidang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang digelar Bawaslu Kabupaten Berbes memenangkan gugatan DPD Partai Nasdem Berbes, salah satu bacaleg yang dicoret diminta untuk dimasukkan dalam daftar caleg tetap atau DCT oleh KPU. Sidang Ajudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang digelar Bawaslu Berbes Kami Siang mengabulkan sebagian permohonan DPD Partai Nasdem atas keputusan KPU Berbes selaku penyelenggara pemilu. Bawaslu mengabulkan salah satu permohonan di mana salah satu caleg Nasdem yang dicoret KPU karena tidak memenuhi syarat dinyatakan memenuhi syarat. Sementara permohonan Partai Nasdem atas bacaleg lainnya dinyatakan gugur karena yang bersangkutan tidak memenuhi syarat. Atas putusan tersebut, DPD Partai Nasdem Kabupaten Berbes menyatakan siap menerima putusan dan berharap KPU segera melaksanakan putusan sidang. Bawaslu meminta kepada KPU selaku penyelenggara pemilu untuk dimasukkan ke dalam daftar caleg tetap selambat-lambatnya tiga hari setelah adanya putusan majelis pemeriksa. Terkait dengan keputusan sidang adjudikasi, KPU DK Bupaten Berbes menyatakan akan mengkonsultasikan terlebih dahulu kepada KPU Provinsi. Konsultasikan ke KPU Provinsi selaku atasan kita, nanti tindak lanjutnya seperti apa setelah Bawaslu mengabulkan sebagian dari permohonan DPD Partai Nasdem. Otomatis nanti keputusannya seperti apa, kita nanti akan konsultasikan terlebih dahulu ke KPU Provinsi.